Pemerintah Ukraina mengumumkan telah berhasil memukul mundur militer Rusia di beberapa wilayah Ukraina. Jurubicara Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Suputun, pada Sabtu 2 April 2022 menyebutkan Rusia telah menarik pasukannya dari Kiev. Namun Oleksandr menyebut keputusan Rusia itu hanya sementara. Penarikan pasukan diduga sebagai strategi Rusia untuk mengumpulkan pasukan sebelum melakukan serangan lanjutan. Ukraina memprediksi serangan akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Tentang kembali terjadi antaraしく wilayah Ukraina. Ketika berada di selamat menyebabkan pendidikan memprediksi naik-yang repub Kanu-Kamu-Kamu-Kamu-Kamu. Kota Kyiv setelah ditinggal pasukan Rusia kondisinya hancur, menyisakan puing-puing sisa pertempuran. Salah seorang warga yang masih bertahan di Kyiv menyebutkan, sejak invasi berlangsung, pasukan Rusia tidak hanya menyerang, tapi juga mengambil barang-barang berharga milik warga. Pemerintah Ukraina menyebutkan telah merebut kembali 29 titik pertahanan di kota Kyiv dan Cernihiv, Ukraina, di mana Rusia telah menarik mundur pasukannya.